Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini Senin tanggal 27 Maret 2023 Marilah kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firmannya Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran Kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Saudaraku firman ini disampaikan untuk menguatkan Harun Yang akan menerima tongkat kepemimpinan Memimpin umat pilihan Allah setelah Musa Ada dua hal yang ditekankan dalam Nats Renungan ini Yang pertama Harun harus mempersiapkan dirinya sebaik mungkin Sebagai wujud kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Yaitu dia harus mampu membedakan antara yang kurus dengan yang tidak kudus Antara yang najis dengan yang tidak najis Tentu mengetahui hal ini dengan tujuan Supaya Harun tidak saja mampu membedakan diantara keduanya Tetapi dia harus mampu melakukan Mana yang berkenan di hadapan Tuhan yaitu yang kudus dan yang tidak najis Artinya Harun harus benar-benar mempersiapkan diri dia Sebagai putusan Allah memimpin umat Israel Menuju kehidupan yang baru Sebagai bangsa pilihan Tuhan Kedua Harun harus mempersiapkan diri Untuk mengajarkan setiap ketetapan-ketetapan yang telah difirmankan Tuhan Kepada Israel Yang telah disampaikan Allah melalui Musa Jadi ada dua hal yang harus dilakukan oleh Harun disini Pertama mempersiapkan dirinya untuk hidup kudus Dan mempersiapkan dirinya Untuk mengajarkan segala ketetapan-ketetapan Tuhan Untuk dihidupi oleh orang Israel Sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan Demikian juga kita sebagai anak-anak terang Dalam kehidupan kita sehari-hari Marilah kita senantiasa menjaga kekudusan hidup kita Marilah kita menjaga hidup kita Sehingga kita tidak melakukan Hal-hal yang najis dihadapan Allah Dan setelah itu Kita harus mempersiapkan diri kita Sebagai anak-anak Allah Untuk mengajarkan kepada setiap orang Segala ketetapan-ketetapan Allah Yang harus dilakukan oleh Setiap umat yang diciptakan Allah Di tengah-tengah dunia saat ini Saudara kekasih Kita saat ini sedang menjalani Hari-hari Judika Sebagaimana minggu kita pada tanggal 26 Maret Mengingatkan kita bahwa Ada tugas panggilan yang harus kita laksanakan Yaitu melakukan keadilan dan kebenaran Tentu bukan saja untuk diri kita Tetapi kita harus mampu menyuarakan Suara keadilan dan kebenaran Di tengah-tengah masyarakat Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah Ini pekerjaan yang sangat-sangat berat Dan untuk itulah kita harus Membangun persekutuan yang hidup dengan Tuhan Memohon pertolongan Tuhan Agar kita mampu melakukan Keadilan dan kebenaran Sebab itulah salah satu ketetapan Dari Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup kita Saya mengajak kita Melalui setiap pergumulan hidup kita hari ini Melalui segala aktivitas kita hari ini Ingatlah tetap menjaga kekudusan hidupmu Menjaga hidupmu Supaya tidak melakukan hal-hal yang najis Dan selalulah mengajarkan ketetapan-ketetapan Firman Tuhan Dalam kehidupan kita sehari-hari Amin kita berdoa Terima kasih ya Allah Dalam Yesus Kristus Pagi ini Tuhan Mengingatkan kami melalui firmanmu Sebagaimana kami adalah anak-anak terang Anak-anak yang telah Tuhan pilih dan kuduskan Kami harus hidup kudus Kami harus menjaga kehidupan kami Supaya kami tidak melakukan hal-hal yang najis dihadapan Tuhan Sebab kami adalah anak-anak Tuhan yang kudus Dan kami juga harus melakukan tugas panggilan kami Memberitakan, mengajarkan segala ketetapan-ketetapan firman Tuhan Di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing Untuk itu Bapak Tolonglah kami Mampukanlah kami melalui rohmu yang kudus Agar hari ini kami mampu hidup kudus Dan memberitakan segala ketetapan firman Tuhan Di tengah-tengah kehidupan kami Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin